Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Scorpio Selamat datang di channelku Scorpio kita letakkan penandanya di mana ini Di sini kah? Bisa terlihat? Scorpio Scorpio Desember Minggu ke-2 Ayo kita lihat pergerakan kamu di Desember Minggu ke-2 Scorpio Teman-teman kita dalam general reading Energi yang terjadi di sini bisa saja vice versa Energi yang mungkin maju atau mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Scorpio Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu Karena penarikan energi secara kolektif Scorpio Desember Minggu ke-2 Pergerakan Scorpio di Desember Minggu ke-2 Ada The Devil Scorpio ada The Devil di sini energinya Oke Kecanduan Addiction Melekat ya Saya selalu bilang The Devil ini kemelekatan Scorpio Desember Minggu ke-2 Jadi energinya di sini The Devil Ya The Devil ini Hal yang di sini Mungkin kamu tidak merasa itu hal buruk Tapi di sini ternyata ini satu hal yang tidak baik sedang terjadi Ya The Devil ini lebih ke nafsu daripada energi cinta Kalau kita lihat Ya Jadi ini tentang Tentang ilusi juga ada di sini Oke Tentang ilusi Tentang hasrat Tentang kemelekatan Tentang obsesi Ayo kita lihat dulu Kalau ada percintaan Ada energi Ada gambaran Yang menggambarkan Kebebasan Ya Kebebasan Apalagi kalau yang sedang berpacaran Ini Mungkin sudah sampai ke arah Seksir bebas Bisa jadi Kemerekatan intinya ya Scorpio Desember minggu ke-2 Bagaimana pergerakanmu dan pasanganmu Kita akan menarik energi pasangan kamu Dengan energi Percintaan kalian Di sini The Devil saya lihat Kesenangan Jadi The Devil juga di sini ada gambaran Kesenangan-kesenangan Ya Melekat dengan kesenangan-kesenangan Bisa saya katakan Ya lebih ke nafsu daripada Cinta Oke Tuh ya Ular Kalau Dylan Norman Kartu The Devil ini ular Napsu kita Ya Satu lagi Oke Oke Dadung Ya Energi The Devil Kemelekatan Yang sangat Oke Kalau dari dianya Di sini kita lihat Dari pasanganmu Energinya Di sini ada ular Ular di sini Bisa jadi Tentang Suatu hal Hati-hati Mungkin dia mendua Ini tentang seks Ya saya lihat Ada gairah seks Di sini Ya jadi ini Kalau ini cerita cinta Ini lebih ke nafsu Ya sehingga hubungan ini Ada gambaran Goyang Ya Goyang Oke Ada gambaran di sini Tentang Clover Ini tentang kesenangan Tentang kesenangan sementara Ya hati-hati Jadi kalau ada orang baru Atau seseorang yang sedang terhubung Dengan kamu Scorpio Kamu perhatikan Benar-benar Karena sepertinya Orang ini tidak benar-benar terbuka Ya Tidak Orangnya tertutup Mungkin Dia tidak Ada hal-hal yang dia Rasiakan di sini Oke Tuh Ayo kita lihat dulu The devil Bagaimana dengan Scorpio Scorpio di Desember Minggu kedua Ini lebih pada rayuan Bujuk rayu Kesitu energinya dia Ya Energi yang goyang Atau kesenangan sementara Di sini Di sini banyak hal-hal Yang di sini Tidak transparan Saya lihat Apalagi energi yang dibawa Di situ juga ular Dari energinya dia Ya Bujuk rayu Kalau ular itu Scorpio Eh ya Di sini kamu lihat Ada clothes Ada buket Ada the tower Ok Ok Wow Ini si Scorpio Di sini Saya lihat Ok 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 Ya Scorpio Nanti Ada gambaran Di sini Mungkin Mungkin kamu menyadari Mungkin kamu tahu Dia yang di sini Tidak jujur Mungkin kamu tahu Dia yang mungkin Hanya iseng Atau hanya sekedar Apa ya Having fun Sama kamu Ya Ada gambaran Kamu membuat Keputusan di sini Ok Buat keputusan Di sini juga Saya lihat ada Kavin Di energinya dia Ya Jadi energinya Dari dia di sini Muter-muter Labirin Dan Scorpio Di situ saya lihat Kamu bertahan Ya Mungkin kamu bertahan Karena ada cinta di sini Ok Walaupun mungkin Kamu menemukan Bahwa Mungkin dia berbohong Ya Fox itu Ketidak jujuran Ok Hal yang tidak Transparan Terjadi di sini Ya Tapi di sini Kamu bingung Ya Kamu bingung Awan gelap di sini Ok Kamu bingung Mau menentukan Bagaimana di sini Kartumu kamu Kamu cinta loh Saya lihat ya Ada cincin Ada bukit Ada kartu hati Namun ada The Tower Ada perasaan Yang juga di sini Sendu Perasaan yang Rindu Perasaan yang Kamu merasa sendiri Ya Ada gambaran Mungkin Mungkin tidak semua ya Ada gambaran Kamu melepaskan hubungan ini Atau dia yang melepaskan Hubungan ini Ok Ya Hubungan Buket Di sini Kavin Ada gambaran ending Di situ tadi Saya lihat Ada sabit Kita lihat dulu Ayo Pakai tarot Scorpio Di Desember Minggu kedua Clover Clover Berarti di sini Kesenangan Kesenangan Sementara Apakah di sini Dia mendua Apakah dia berselingkuh Apakah dia berbohong Oke Namun Clover juga Clover juga Di sini Tentang peluang Dan kesempatan Apakah di sini Dia masih berharap Tentang peluang Dan kesempatan Oke Jadi kalau kamu tahu Di sini dia mendua Mungkin nanti dia datang Untuk Kembali Ya Kembali Berharap peluang Dan kesempatan Oke The devil Energy dari the devil Ini kalau untuk Hubungan Ini juga ada Indikasi Kecemburuan Kedengkian Ada juga Kedengkian Kecemburuan Kecurangan Ada juga Dari energi The devil Jadi Scorpio Harap perhatikan itu Ya Kita lihat Kartu ular Di situ Seven of ones Kita ambil kartu Tarotnya Teman-teman Ada Fall of ones Ada king of ones Wow Energinya api Semua ya Gairah Di sini Ada The magician Dan ada Six of one Wow Scorpio Lihatlah ya Six of pentacles Dan ace of swords Scorpio Di sini saya lihat Ya Seandainya dia Nanti di Desember Minggu kedua Mungkin kamu mengetahui Tentang Apapun di sini ya Kelakuannya dia Ya Perlu kamu ketahui Saya melihat Dia memang Punya rasa cinta Ke kamu Ya Rasa cinta Di sini ada Six of pentacles Memang dia ingin terjalin Memang dia ingin Adanya Ya Adanya hubungan Terjadinya hubungan Antara kamu dan dia Oke Ada ace of swords Ya Dia sangat menginginkan Kamu ceritanya Secara singkatnya Dia sangat menginginkan Kamu Ace of cups Udah menunjukkan itu Ya Karena di sini Four of one Six of one The magician Wow Kartunya Energinya api Semua Karena gairah Ya Oke Scorpio Kalau melihat Dari kartu-kartu ini Ya Ular di sini Akan saya artikan Ini Gairahnya dia Ambisinya dia Ingin memiliki kamu Dia sangat Ingin memiliki kamu Jadi kemelekatannya dia Ya The devil Obsesi Oke Mungkin Ada yang mendua Di sini Ya Mungkin ada yang cemburu Mungkin ada yang mendua Itu arti dari kartu ular Dan the devil Namun di sini juga Kalau melihat dari kartu-kartu yang Di sini Menunjukkan betapa dia Mencintai kamu Scorpio Saya melihat dia Terobsesi dengan kamu Ya Berusaha selaras Di sini Dia ingin Mencapai sebuah hubungan Dengan kamu Oke Wow Ini juga Ada gambaran Kalau dia berbohong Ya Mungkin dia di sini Telah berkeluarga Ya Apakah kamu tahu Atau kamu belum tahu Ada gambaran Dia telah berkeluarga Mungkin dia Merahasiakan itu Ya Mungkin dia merahasiakan itu Dan mungkin nanti kamu tahu Namun bisa jadi Kamu juga tahu Ya Bisa jadi kamu juga tahu nanti Atau memang kamu sudah tahu Bahwa dia Telah berkeluarga Jadi dia memang punya gairah Yang sangat untuk kamu Ya Ini one 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 Semua Ini one Ya Ini the magician Dan dengan semua apinya Ya Obsesi Di sini saya lihat the devil Ada ular juga Ini Kalau mau saya katakan Mendua Mungkin Lebih kepada obsesi Ya Karena di sini dia sangat cinta Mencintai kamu Ya Dia akan melakukan apapun Di sini Akan melakukan apapun Untuk mendapatkan kamu Scorpio Untuk bisa terjalin Hubungan dengan kamu Oke Memang ada indikasi cinta Segitiga di sini Namun dia akan melakukan apapun Karena the magician Ya Dia akan menyulap Menyulap Di sini Karena the magician Ini orang yang punya Tekad dan niat yang sangat Karena apa Karena itu dia Ada the devil Dan ular Gairah dan kemelekatannya Oke Kita lihat bagaimana Dengan kamu Scorpio Jadi saya melihat Di Scorpio Ada perasaan cinta Di dia juga Ada Ace of Cups Cincin Bagaimana dengan kartu cincin Di sini Perasaan Scorpio Kita ambil yang paling atas Scorpio Hubungan Di sini memang kamu Dan dia Di sini Punya potensi Punya potensi Untuk menjalin hubungan Untuk menjalin hubungan Karena sama-sama Suka Sama-sama suka Sama-sama melekat Mungkin Sama-sama ketergantungan Kalau saya lihat Karena apa ya Karena udah cinta tadi Udah sama-sama cinta Bahkan Larinya udah keobsesi Ini saya lihat Kalau the devil Oke Ten of Pentacles Ini kartu yang menggambarkan Keluarga lagi Mungkin ya Beberapa dari kamu Di sini Ini cinta segitiga Apakah kamu Scorpio yang berkeluarga Atau dia Yang telah berkeluarga It's okay Ya Apapun di sini Apakah kalian lajang juga Memang dalam hubungan ini Kamu berharap ya Kamu berharap mungkin Untuk bisa Apa ya namanya di sini Untuk bisa Berpotensi Sampai ke Hubungan yang lebih lanjut Mungkin Berkeluarga Ya Kita lihat Kartu Clothes Di sini The Tower Ada The Tower ya Namun di sini juga Ada rasa yang sangat Mengguncang kamu Karena sepertinya Ada gambaran Di sini Kamu merasakan Hubungan ini Tidak tentu Arahnya kemana Ada rasa yang Ada gambaran Suatu hal yang Menurut kamu Belum pasti Ya Apalagi Kalau orang yang Telah berumah tangga Di sini Tentu saja Ada hal yang Seperti ini Jadi Oke Scorpio Tadi videonya putus Sampai di sini Tadi ya Ini ya Jadi menurut kamu Ada suatu hal Yang di sini Belum Belum jelas Kemana Arah tujuannya Atau mungkin Ini salah paham Ya Sedang terjadi Salah paham Bisa jadi Oke Kita ambil lagi Untuk dua Kartu di situ Scorpio Desember Minggu kedua Jadi energi kamu Kalau mau dibilang Secara umum Desember Minggu kedua Ada Ada perasaan Yang menguat Ya Yang bisa Saya katakan Kemelekatan Atau obsesi Ya Ada Seven of cards Satu lagi Tuh Ya Memang udah terkurung Perasaan cinta Di sini Ya Makanya terjadi Obsesi Atau Perasaan yang sangat kuat Atau saya bilang Melekat Ya Jadi Scorpio Enerjimu Wah Mencengkeram Di sini Baik kamu Baik dia Oke Tuh ya Ini pikiran Bermain di sini Saya lihat Ya Kamu benar-benar Mengharapkan Untuk bisa Ada the fool Di sini Ya The fool Tentang suatu awal yang baru Kamu ingin terjadi Menjalin hubungan Baik kamu Baik dia Punya rasa yang sama Saya lihat Sehingga Di sini Itu nine of swords Ya Sehingga ini juga Jadi pikiran kamu Oke Jadi Scorpio Wah Enerjimu ya Energinya Kenceng sekali Di sini Sama-sama kuat Ya Sama-sama melekat Namun Di dianya ini Di dianya ini Gairah Saya lihat ya Wands Semua kartunya Wands Namun Ada ace of cards Di dia yang menggambarkan Bahwa dia memang Cinta kepada kamu Memang punya perasaan Yang sangat kepada kamu Dan saya lihat kamu juga Seperti ini Wah Hanya di sini yang Menjadi Apa ya Menjadi Perhatian Hati-hati Mudah-mudahan mereka Bukanlah orang yang Telah berumah tangga Atau Sudah punya ikatan Mungkin Begitu juga Sebaliknya dengan kamu Ya Karena rumit Nanti jadinya rumit Sekali Baiklah Scorpio Bisa dimengerti ya Mungkin tidak Resonat dengan semua Tapi saya harap Ada yang cocok dengan kamu Energi Kamu Dan pasangan Di Desember Minggu kedua Adalah Kemelekatan Mencengkram Oke Teman-teman Saya Nuzir Raisa Berharap ada yang Baik Yang bisa kita petik Dari bacaan ini Ya Untuk kamu yang merasa Tidak cocok Mungkin harus melakukan Personal Reading Oke itu saja Salam dari klub Sekian Dan terima kasih Da Scorpio Da